Intro Hai guys selamat datang di teman cerita lagi Yang mana di bulan Februari ini kita kembali ke teman cerita reguler ya Mungkin nanti TCHI atau Hantu Indonesia tuh Kalau banyak kiriman cerita-cerita seru dari kalian mengenai hantu-hantu yang unik Akan diadakan lagi Namun walaupun kita kembali ke TC yang reguler Cerita kali ini gue jamin lebih gila daripada TCHI-TCHI kemarin Soalnya ini dikirim dari teman kita namanya Wandi Yang menceritakan pengalamannya Dalam berduel untuk mempertahankan harga diri di daerahnya yang sering disebut dengan Carok Madura Jadi Wandi ini tuh pernah ikut Carok Namun akhirnya ada kejadian yang membuat dirinya kapok bahkan insyaf Gak mau lagi melakukan hal yang menantang maut itu Nah buat teman-teman nih para majikan disini Yang belum tau Emangnya itu Carok Madura abis sih? Kok sampai dibilangnya menantang maut mempertahankan harga diri begitu? Makanya sebelum kita ke cerita pengalamannya Wandi Biar mudeng nih mau jelasin sedikit aja ya Mengenai Carok Madura yang memang menjadi inti bagian dari cerita ini juga Carok sendiri dalam bahasa Kawi itu diartikan Sebagai perkelahian yang spesifik menggunakan celurit Kenapa harus celurit? Karena senjata celurit ini sendiri tuh dianggap sebagai simbol perlawanan rakyat jelata Terhadap penjajahan zaman Belanda dulu Jadi memang semacam jadi senjata simbolis Makanya spesifik senjatanya yaitu celurit Namun sebenernya kebanyakan dari masyarakat Madura sendiri tuh banyak yang mengartikan Bahwa Carok adalah sebagai bentuk kekerasan yang tidak bersifat positif ya gengs inget tuh Jadi disana sendiri pun banyak pro dan kontraknya Karena kalo ada namanya tuh duel Carok pasti salah satu diantaranya tuh ada yang tumbang atau tidak selama Karena semboyan yang mereka pegang itu iyalah Lebih baik putih tulang ketimbang putih mata Yaitu lebih baik mati daripada menanggung malu Ya tapi gua pikir-pikir kalo itu kan zaman dulu ya Kalo zaman sekarang kayaknya semboyan itu tidak berlaku buat netizen-netizen kebanyakan nih Ya sekarang malah rata-rata dipegangnya tuh mendingan malu daripada gak viral Pokoknya pada gila-gila viral deh Nah si Wani sendiri nih sepuluh kecil bapaknya memang sering bercerita Kalo emang udah dari zaman buyut-buyutnya dulu tuh Mengajarkan kalo orang Madura tuh tidak bisa diinjak-injak apalagi di mata musuh Harga diri harus dipertahankan Sehingga keluarlah semboyan seperti tadi Yang ditanamkan tuh secara turun-temurun Dan Carok Madura sendiri bisa dilakukan secara ngonggai Lah ngomongnya gimana sih? Ngonggai apa ngonggai? Jadi kayak bahasa Thailand ya? Ya maksudnya menantang lawan nih secara terang-terangan Jadi ngajak dua secara jantan dan begitu Dan biasanya ketika berlangsung berkelahiannya tuh Masyarakat sekitar nontonin gengs Lah orang kita sama apa juga suka ditontonin ya Ada kebakaran ditontonin Tetangga ribut ditontonin Orang berantem kayak begini juga pasti ditontonin Bukannya benerai Eh tapi ya untuk melakukan cara Madura ini tidak sembarangan Kayak main berantem aja gitu dua gak bisa begitu Ada persyaratannya Karena pada awalnya semangat semboyan yang tadi itu putih tulang putih mata Itu kan dimaksudkan untuk melawan penjajah ya pada zaman dijajah kita Namun lama-kelamaan kan penjajah udah pada balik tuh ke negara ini Nah hal tersebut dijadikan semacam untuk mempertahankan harga diri Dari pelecehan orang lain aja lah Meskipun kesesama orang Madura juga Yang mana banyak masyarakat jadi menganggap Kalau Carok itu telah menjadi budaya sekaligus tradisi Dari masyarakat Madura Walaupun ya tadi ya orang Madurnya sendiri sebenernya pro dan kontra dengan hal ini Seperti halnya keluarga Wandi nih Orang asli Madura Coba buat temen-temen yang di Madura sana nih para majikan Kalau kalian pro atau kontra dengan tradisi Carok ini Coba komen di bawah ya Nah sekarang kita ke ceritanya Wandi Dimana background dari keluarganya itu bekerja gengs Jadi orang tuanya Wandi ini punya semacam pabrik tempe yang Itungannya lumayan lah Namun pabrik disini maksudnya pabrik rumahannya Cuma ada dua pabrik nih Yang pertama pabrik yang agak besar Yang kedua pabrik yang kecil Atau kayak sedikit aja pekerjanya Dan Wandi ini tuh tiga bersaudara Kakaknya bernama Cak Halim Dan adiknya bernama Rusmini Nah pabrik tempe yang besar tadi memang dikelola sama orang tuanya Wandi Yang hasilnya itu akan diambil oleh para pedagang Atau sekarang ngomongnya reseller begitu ya Dan sisanya dijualin ke pasar Sedangkan pabrik yang kedua yang kecil tadi Itu dikelola sama Cak Halim Berdua sama Wandi juga Yang hasilnya semuanya akan dijual ke pasar Nah di pasar biasanya yang jualan atau yang jaga Itu kalau nggak Wandi Rusmini tuh adiknya gantian Dan di pasar tersebut memang terkenal Dengan adanya uang pemeliharaan Uang pemeliharaan Atau uang keamanan Yang sering dimintain sama preman-preman setempat Ya biasa cerita-cerita begini kan kita juga banyak denger ya Kalau kata Wani mah para warga disana udah membiarkan saja Alias ya pada nurut gitu takut Bayar aja gitu biar aman Dan barang-barang dagangannya juga nggak diajak-acak sama itu preman Cuma kadang tuh tiap mereka datang Selain minta uang bulanannya Preman-preman itu juga suka ngambilin dagangan-dagangan gengs Dan ngambilnya nggak sedikit masalahnya kayak nggak tahu diri Pokoknya meresahkan deh Nah preman yang terkenal disana tuh sering dipanggil dengan Mat Juhar Biasanya Mat Juhar ini tuh mintain uang keamanan Setiap akhir bulan Yang bilangnya sih uang keamanan ya padahal mah Jata preman Hal itu udah berlangsung bertahun-tahun udah lama Yang tadi karenanya orang-orang nggak ada yang berontak gitu Nurut-nurut aja Karena selain takut sama Mat Juhar Mereka juga nggak mau nyari masalah Yang penting bisa berdagang dengan aman Buat nyari uang Cuma mulanya nih ya Menurut rumor Katanya waktu itu si Mat Juhar sempet kelit utang Karena kalah judi Yang mana hal itu tau-tau jadi berdampak Dia getol banget nih malakin orang-orang di pasar Sampai dalam sebulan Tiga kali minta duit Biasanya kan ya sebulan sekali ya Kan kuliah tiga kali makin ngaco Alasannya waktu itu katanya mau menjelang bulan Ramadan Jadi kan memang pasar juga lebih rame Yang otomatis dianggap keuntungan nih Terus bertambah Cuma ini namanya kalau pasar rame kan Nggak semua rata pedagangnya kebagian rame ya Tergantung lapak apa Dan kebetulan toko dagangnya Wandi ini Kayak sama aja gitu dengan hari-hari biasa Nggak signifikan tau-tau penjualannya besar Jadi kalau sebulan dimintain Tiga kali duit yang ada rugi Ya karena nggak mau dan nggak bisa bayar juga Dengan alasan yang Ini dagangnya kayak kemarin-kemarin kok Nggak ada untung besar juga Eh si Mat Juhar sama antek-anteknya tuh Biasanya dia datang ramean kan Ngamuk gengs Sampai nebalikin tuh semua dagangannya Waktu itu lagi yang jaga rusin ini Ya mungkin karena yang jaga cewek Jadi si Mat Juhar nih Semana-mana gertak begitu ya Dan waktu itu Pedagang-pedagang yang tau tuh yang ngeliat Langsung ngaduk lah ke Cak Halim Kakak pertamanya rusin ini Dibilang itu tuh adikmu tuh Pasarnya lagi diberantakin Digertak sama si Mat Juhar Ya mendengar adiknya digituin Sama Mat Juhar dan antek-anteknya Langsung lah Cak Halim sama Wandi Yang waktu itu lagi ada di pabrik kecil Pergi nyamperin ke pasar Dan pas diliat Toko dagangannya udah hancur Berantakan Disana Cak Halim dan Mat Juhar Sempat aduh mulut Yang berujung baku Hantam Dan mungkin karena warga disannya Juga udah enak ya Sebenernya sama kelakonnya si Mat Juhar ya Jadinya ribu tuh Pada tugir Paling sepeda meroyokin Mat Juhar Sama antek-anteknya itu Ya Mat Juhar Walaupun rame Anak antek-anteknya itu ada tiga Jadi total mereka berempat Kualahan Ngelawan orang-orang satu pasar Karena pada saat itu Situasi di pasar berkeos Ya rame Bener Saat bawa PP dateng nih Untuk ngamanin keadaan Padahal waktu itu disitu Kalau saat PP belum dateng Si Mat Juhar bisa dipukulin tuh Rame-rame sama orang Yaudah berhenti kan tuh perkelahiannya Mat Juhar disitu juga mungkin Malu ya Dan ngetrima dikeroyok begitu Langsung keliatan Gak berdayanya soalnya Makanya tau-tau disitu Dia menentang Cak Halim Buat menyelesaikan ini semua Dengan tradisi caro Dan karena disaksikan Sama banyak orang Ya satu pasar Atau ada satu PP juga Cak Halim yang kebawa emosi nih Akhirnya memang Iya kan tantangan dari Mat Juhar itu Gens Jujur disitu Katanya Wandi cukup kaget dengernya Jadi kepikiran Akhirnya mereka menentukan nih Hari dimana Memang carok ini gak bisa langsung Dilaksanakan saat itu juga Enggak Biasanya ada 3 syarat Yang harus dipenuhi Yaitu ada Kadik Dajan Tampeng Sereng Dan Banda Apa lagi itu Tuhan Jadi ternyata Kalau Kadik Dajan itu Berarti pihak yang akan berkelahi Harus memiliki kesiapan Secara fisik dan mental Seperti bela diri Dan keberanian Lalu Tampeng Sereng Berarti memiliki tubuh yang kebal Sedangkan yang terakhir Banda adalah Biaya yang harus disiapkan Untuk memulai carok Dan menanggung biaya juga setelahnya Untuk membiaya ritual kematian Dari pihak yang kalah Jika sampai meninggal Gengs Setelah 3 hal tersebut Dirundingkan dan disetujui Barulah Hari ditentukan Dan sebelum melakukan carok Kedua belah pihak juga harus Sudah mendapatkan izin ya Dari keluarga masing-masing nih Misalkan kalau gak diizinin Yaudah batal Kagak boleh berarti Dan kebetulan disini Memang Majuhar Sama Cak Halim Itu sama-sama Udah mengaku ya Apa ya Punya ilmu bela diri Sama ya bisa kebal Gitu lah Jadi memang dari dulu nih Sebagai orang Madura asli Mereka udah dilatih juga Sama orang tua mereka Makanya waktu Majuhar ini Ngobrak-ngabrik di pasar Tokonya Cak Halim Walaupun lagi dijaga Rusmini ya Tapi kan itu punya Tokonya Cak Halim Orang-orang mikir kok Berani banget Masalah kan Cak Halim disini Juga bukan orang biasa Sampai banyak yang berpendapat Kalau memang sih Dari dulu si Majuhar ini Itu merasa Cak Halim ini Itu saingannya Karena dulu Si Majuhar ini Sempet naksir Istrinya Cak Halim Sebelum akhirnya Cak Halim menikah Jadi si ceweknya itu Ya akhirnya menikah Dengan Cak Halim Yang sekarang jadi istrinya Makanya sih Majuhar kayak benci gitu loh Singkat cerita Kalau dari pihaknya Cak Halim Sebenernya si istrinya itu Nggak setuju Karena mereka tuh punya Satu orang anak Namanya Vivi Masih kecil 6 tahun Nanti kalau ada apa-apa Gimana Tapi Cak Halim tuh Menyakinkan Kalau cara ini adalah Satu-satunya jalan Untuk menyudahi Menstop kelakuannya Si Majuhar Karena selain untuk Mempertahankan harga diri ya Duel carok ini Juga ditujukan Untuk keamanan Dan kesejahteraan Banyak orang di pasar Yang selalu ditindas Dimintain uang Sama si Majuhar Ya akhirnya Direstuin lah Pokoknya sama pihak keluarga Dibolehin yaudah Sampailah kita di hari Dan tempat yang udah ditentukan Oleh mereka ya Disana Wandi tuh ikut tuh Nemenin Cak Halim Beserta beberapa pedagang Yang memang membela Cak Halim Jadi timnya Cak Halim Waktu itu sebenernya Wandi beberapa khawatir Mata rasanya Jadi dia ikut Nemenin kakaknya tuh Sementara Rusmini Sama istrinya Cak Halim Itu emang Nggak dibolehin ikut Karena kan mereka cewek Ya serem lah Nontonin carok begitu Nah tapi disitu Kakaknya nih Cak Halim tuh Menendangkan adiknya Wandi Yang memang terlihat tegang Cak Halim tuh ngomong Wani ngangguk aja tuh Tapi nggak tau kenapa ya Katanya feelingnya Itu kayak Nggak enak pada hari itu gengs Karena ternyata si emak Juhar Itu ya biasa Dateng sama antek-anteknya Jadi total mereka berempat Sementara Cak Halim Ini sendirian Antek-anteknya tuh Rupau celurit Untungnya pada saat itu Si Wandi itu juga nyekep celurit Ya memang buat berjaga-jaga Jadi nyekep itu adalah istilah Menyelipkan celurit di punggung Dengan bagian gagang diatasnya Yang mana di daerahnya Wandi Katanya hal itu tuh Biasalah dilakukan Sama laki-laki sana Memang buat Jaga-jaga selalu aja Celurit kan udah Senjata khas mereka lah Akhirnya duel berlangsung Tapi sebenernya ini Nggak imbang nih Empat lawan dua Dan situasinya juga chaos Yang mana sangat terlihat Kalau Mat Juhar dan antek-antek Itu selalu menuju Menyerang Cak Halim Ini rame-rame Jadi kelihatan banget Memang Cak Halim yang diincar Sementara Wandi Itu dijauhkan dari Cak Halim Dibuat sibuk sendiri Sama ada satu antek-anteknya Mat Juhar Kemudian ini berantem-berantem Berantem-berantem Sampai si Wandi Ngeliat dengan matanya sendiri Kalau kakaknya Dit Sama tiga orang Yang salah satu celuritnya itu Sampai Namun bersama dengan itu Mat Juhar tau-tau juga kena serang Jadi kayak samaan gitu ya Sama anak buahnya sendiri Yang bernama Diman Jadi Cak Halim terjatuh Dan Mat Juhar juga jatuh ke tanah Dan orang-orang pada kaget Yang terdiam Disitu si Diman bilang Katanya dia nggak sengaja Soalnya kan pada ngeliatin dia ya Loh kok Dia malah nyerang si Mat Juhar Menyerang Cak Halim Tapi karena si Mat Juhar ini Kayak maju duluan Mungkin kayak gerugetan gitu Yang mau menghabisi Cak Halim Jadinya malah Yang kena tuh Mat Juharnya Kita kurang paham juga ya Karena situasinya Kita kan nggak dikejarkan tersebut Yang jelas si Wandi tuh Menceritakannya seperti itu Yang mana yaudah disitu Cak Halim dan Mat Juhar Dinyatakan meninggal Dan dikebumikan Sementara antek-anteknya itu Pada ditahan sama polisi Nah waktu Wandi lagi di rumah tuh Untuk mempersiapkan tahlilan Di rumah al-mahkum Cak Halim ya Kakak iparnya Atau istrinya Cak Halim Itu lagi di dapur Sementara Wandi lagi di depan tuh Gelar-gelar tikar Tiba-tiba ada suara piring pecah Dari dapur Ya Wandi langsung kesana Dilihat kakak iparnya Kayak menangis ketakutan Dengan muka yang pucat Disitu si kakak iparnya menangis Bilang tadi Seperti melihat sosok Cak Halim Ya Wandi mendengar begitu Mengira ya kakak iparnya Mungkin masih kepikiran gitu ya Baru ditinggal jadi janda Nggak lama Rusmini sama orang tanya Wandi Itu datang Untuk bantu-bantu Sampai acara Berlangsung latah hilangnya Udah selesai nih Nah malamnya Setelah udah beres-beres Wandi pulang Dia kan masih tinggal Bersama orang tuanya ya Sementara kakak iparnya Tadi tuh di rumahnya sendiri Itu masih ditemenin Sama ibu dan Rusmini Ya biar gak kesepian Selama sesedih Yaudah Wandi tidur nih Sampai tau-tau Dia dibangunin sama ayahnya Buat sholat tahajud Jadi di rumah tuh Memang katanya si Wandi Ayah tuh sering tuh Bangunin tengah malam Menyuruh anak-anaknya Buat tahajud Apalagi kan ini Dalam mas keadaan duka Sekalian buat doain Cak Halim Yaudah karena memang Sudah terbiasa ya Wandi bangun Ambil wuduk Terus mulai sholat di kamar Pas lagi sholat Dia mendengar kayak ada Bunyi ranjang Yang berdejet kayak Ditidurin gitu Ada yang naik ke kasur Itu masih Rokat pertama Baru mulai gengs Si Wandi sujud kan Dan pas bangun Dia ngerasa Di belakang kirinya sini Itu kayak ada yang berdiri gengs Soalnya kayak terdengar Ada kayak suara nafas Dan mulutnya kayak Dikluluh di telinganya Dan seketika itu juga Dia mencium wangnya Musuk banget Wandi merinding tuh Karena posisinya Pintu kamarnya itu Di depannya dia Jadi kalau misalkan tadi Ada orang yang masuk Itu dia sujud Harusnya tetep kelihatan gitu kan Misalkan bapaknya masuk kamar Wandi merem tuh sholatnya tuh Sambil meneruskan semua Bacaan doanya Terus dia buru-buru sujud Yang mana tahajud Yang dilakukan itu kan Dua rokat Habis itu langsung Assalamualaikum kanan Assalamualaikum kiri Dan ternyata di kirinya Ada potongnya Jalhalim yang Jalilatnya berdarah gengs Dia langsung Assalamualaikum Dung gitu Wandi langsung teriak Keluar dari kamar Dia cerita tuh Kayaknya lagi baca Al-Quran Abis itu kan Ayahnya juga habis tahajud ya Tapi ayahnya Wandi gak percaya Soalnya pas dia lihat di kamar Gak ada apa-apaan Nah besokannya nih Wandi cerita ke temen yang Sesama pedagang juga Itu jadi di lapak sebelah Tentang kejadian semalam Temennya itu bilang Mungkin sosok Cahalim ini Tidak terima dirinya kalah Dan masih Menaruh dendam gitu Jadi kentayangan Karena si temennya itu Juga merasa gak terima Dengan kematian Cahalim Karena Ya tau lah orang-orang Cahalim baik Dia mengajak Wandi Untuk bales dendam tuh Ke antek-anteknya Majuha dan masih hidup Tapi kan padahal Antek-anteknya juga di kantor polisi ya Ya Wandi diajak begitu Juga gak nau Dia masih trauma Waktu melihat kakaknya tuh Mati di depan matanya Tempoh hari Serem Lagi ngobrol-ngobrol begitu Tentang ada orang nih Nyamperin ke lapaknya Wandi Warga sana juga Dia kira kan mau beli tempe Tapi ternyata orang itu bilang Kalau semalam Dia tuh melihat Ada penampakan Pocongnya Majuha Dan yang ngeliat Gak dia doang Tapi ada beberapa Banyak orang juga gengs Ya Wandi kaget dong dengernya Dia gak tau nih Harus bereaksi seperti apa Karena kan semalam Sebenernya dia juga melihat Sosok menampakan kakaknya tuh Dan hari itu Si Wandi ngungguin Rusmin adiknya ke pasar Kok gak dateng-dateng Buat jaga gantian Apa mungkin masih Di rumah kakak iparnya gitu kan Nemenin sama ibu Yaudah akhirnya seharian Wandi terus tuh yang jaga Sampai sore Wandi tutup toko Terus dia pulang Nah ternyata Di rumah orang tua mereka Ya di rumahnya si Wandi Ya udah ada Rusmini Sama ibu yang udah pulang tuh Tapi dilihat ada bapak Sama kakak ipar Dan anaknya juga Gak apa yang pada ngumpul disini Ternyata mereka cerita Kalau semalam Mereka nih dilihatin Sosok pocongnya Cak Halim gengs Yang dilihatin itu Si Rusmini sama ibu Di rumahnya Cak Halim Waktu nominin kakak ipar Si ibu kan Tidurnya berdua sama Rusmini Di kamarnya Vivi Tuh anaknya mereka Anaknya mereka Maksudnya anaknya si kakak ipar Sementara si Vivi nya Tidurnya sama si kakak ipar Nah malem-malem nih Ada yang ngetok itu kamar Kamarnya Rusmini sama ibu Dikira ya itu kakak ipar dong Yang bukain Rusmini tuh Pas dibuka Langsung di depan pintu Pocong kakaknya tuh Cak Halim Nah ibu juga kebetulan Kan ada di kasur Ngeliat jadi dari posisi kasur Ibu ngeliat Tapi Rusmini Ibu berde depan pintu Hadap-depan Ya sama dia langsung ditutup lagi pintunya Karena dengan gebrakan pintu begitu Mungkin kakak iparnya bangun Dan akhirnya masuk Buka pintu ada apa Tadi ada pocongnya Cak Halim Dengar begitu ya si iya Baru percaya nih Soalnya kan sama lain Memang juga Wandi Cerita hal yang serupa Mereka bingung Sebenernya ini ada apa Karena setelah itu Banyak rumur yang beredar Jika warga-warga disana Sering melihat dan diganggu Sering penapakan-penapakan Pocongnya Majuhar Tapi gak ada yang melihat Penapakan pocongnya Cak Halim sih Yang ngeliat tadi tuh Keluarga Wandi doang Sedangkan keluarga lain Melihatnya pocongnya Majuhar Tapi keluarga Wandi Gak pernah ngeliat pocongnya Majuhar Gak tinggal sih Jadi kayak kebalik gitu loh Mendedak situasi kampung tuh Jadi horor Karena dianggap kedua orang ini tuh Meninggal ya karena Carak Madura tadi tuh Jadi mungkin didendam Terus kentayangan Ini kita ceritain ya Cerita-cerita orang-orang Yang ngeliat dan digangguin waktu itu Yang paling serem tuh Ada cerita dari warga sana nih Jadi dia tiga orang mancing Malam-malam geng jam sembilan Karena mereka baru aja pergi Jam tujuh tuh Mancing sampai jam sembilan ya Di pinggir danau Yang emang biasa Disitu tempat tolong pada mancing Eh tau-tau Mereka denger kayak suara Ssss Kayak ada manggil gitu geng Nah salah satu dari tiga orang itu tuh Nengok Tapi gak ada apa-apaan Sepi disini tinggal mereka bertiga doang Dirasa mungkin itu suara Ya mungkin hewan Atau angin gitu Dan sejenisnya Mereka lanjut Mancing lagi aja Asik sambil ngerokok Sampai salah satu dari meca nih Alat pancingnya gerak Wih dapet ikan Murat banget sampai dua temennya lain tuh Bantuin lari Sudah serius kan Merhatiin tuh ke arah danau tuh Kenapa nih mereka dapet Sudah kan gelap Sampai mereka sadar tuh Dari pantulan air danau yang beriak tuh Ada sesuatu putih berdiri di samping mereka Tapi pas mereka ngeliat ke samping Gak ada apa-apaan Cuma kalau di air tuh jelas Ada putih-putih tuh tinggi apaan Tapi kan beriak Jadi gak jelas ya Salah satu dari mereka Langsung ngelepasin pegangan pancingannya Dan kabur takut Jadinya sisa dua temennya ini kayak Gak imang gitu keberatan Sampai duduknya jatuh tuh Ke dalam danau Dari dalam air mereka berenang Dan disitu mereka berdua tuh Baru melihat ada sosok pocongnya Mat Juhar Yang berdiri tadi di tempat mereka mancing gengs Ya mereka langsung berenang menjauh tuh Ke ketepian yang lain gitu kan Langsung naik lagi lari ngibrit Selanjutnya Sang ayah nih Atau ayahnya Wandi Juga akhirnya diliatin Tapi gak diliatin secara langsung gengs Lebih tepatnya didatengin Jadi pada akhirnya Satu persatu keluarga tuh Sampai warga sendiri semua Pokoknya kena teror pocong-pocong itulah Jadi waktu itu si ayah lagi Sendirian tuh di rumah Wandi sama Rusmini lagi ke pasar Kayak biasa Sementara ibu itu lagi di rumah menantunya Atau istrinya almarhum Cekalim ya Nah sore-sore nih Si ayah mau mandi Udah nih jebar-jebur-jebar jebur Pas selesai ternyata dia lupa bawa anduk Bintu Karena di rumah lagi gak ada orang kan Maksudnya gak ada yang bisa dimintain tolong Buat bawa yang anduk Nah tadinya ayah mikir katanya Kalau dia mau ambil sendiri Mup Lagi gak ada orang Jadi bisa lari-lari gitu kan Walaupun lagi Tapi pas dia baru buka pintu kamar mandi Dia gak dengar Kayak ada orang yang baru pulang Maksudnya kayak pintu depan sana tuh Kayak dibuka Terus kayak ada orang yang masuk Dari dalam kamar mandi si ayah teriak Wandi Rus Raje Jadi Raje itu panggilan dia ke istrinya Tolong ambilin anduk ya Ya ayah gak tau lah pokoknya siapa itu yang pulang Ambilin anduk aja yang penting tolong Gak lama pintu kamar mandinya Nggak ada yang ngetok Anduk nih Ayahnya udah rintangannya aja gitu kan Dari dalam gini Nggak ada yang ngasih tuh Ya udah diambil sama si ayah Langsung ditarik tuh anduk putih Dan dilap-lap sama dia Tapi loh kok Badannya malah kotor Kayak banyak tanah Dan ternyata dilihat Bukan anduk gengs Melainkan kayaknya yang kotor Pas dijembrengin Kain kafan Sama si ayah langsung dibuang itu Kain kafannya ke lantai Dan dia keluar kamar mandi Lenji Yang ternyata di rumah Belum ada siapa-siapa yang pulang Langsung berubur pakai baju Pergitu ayahnya keluar rumah Nah di hari yang sama itu pun Warga juga ternyata heboh Dimana di surau atau musola Itu kan kalau maghrib disana tuh Biasa anak-anak pada ngaji Termasuk si Vivi nih Anaknya Cek Halim Nggak tau-tau Semua anak-anak tuh Semua bocah-bocah pada heboh Nangis Karena katanya ngeliat sosok pocong Dari jendela tuh Jadi di luar surau Yang ngeliat banyak kings Tapi Vivi nggak ngeliat Dimana kalau kata bocah-bocah disana tuh Sosok pocongnya seperti ayahnya Vivi Ya berarti Cek Halim Vivi yang nggak ngeliat apa-apa Yang menuduh temen-temennya pada berbohong Kayak dia menganggap Orang-orang pada ngerjain atau ngebully dia gitu loh Padahal ya bocah-bocah disana Sampai nangis kejar beneran Sampai Vivi yang mungkin kesel ya Berantem sama bocah lain Yang bilang Ada pocong ayahnya Vivi Ada pocong ayahnya Vivi Akhirnya guru ngajinya menenangkan Dan ujung-ujungnya Vivi diantarin pulang sama si guru ngaji Sesampai di rumah Guru ngajinya itu Numpang buat ke kamar mandi Di rumahnya Vivi Nah ini cerita dari gurunya Vivi ya Yang cerita langsung ke ibunya Wandi Yang pada saat itu kan masih ada di rumahnya Vivi ya Nemenin si menantunya tuh Katanya waktu si ibu guru ini mau ke WC WC-nya itu kan modalannya kayak setengah terbuka Jadi nggak ada atapnya gitu loh gengs Dari tembok sih Tapi kayak setengah gini terus Udah plong gitu nggak ada atap Letaknya di belakang rumah biasa tuh Nah Waktu mau masuk Si ibu gurunya tuh ngeliat kayak ada Kuncup gitu Itu kayak atasannya pocong Dari dalam kamar mandinya Ya gerak-gerak gitu Ujungnya pocong gengs Ya si gurunya nggak jadi masuk ke kamar mandi Mengurungkan niatnya Langsung balik badan dia Mungkin karena mukanya pucat Ya ditanya sama ibunya Wandi Kenapa? Diceritakan itu di dalam Ada apaan di dalam kamar mandi Padahal itu guru ngaji loh Tapi Ciper juga ngeliatnya Dan ternyata Saat dia pulang Untuk naik sepeda Si ibu guru Dia mencium kayak ada bau gosong Bersambar bau busuk Yang mengikuti dia Secara bersamaan Merasa itu memang Bau dari malu halus Si gurunya itu mempercepat Kayu sepedanya Tapi makin lama Baunya makin menyengat Dan sepedanya kayak Kok terasa berat ya Cuma di belakang Dia ngeluk nggak ada apa-apaan Di boncongannya juga aman Kosong nggak boncong apa-apa Yaudah bu guru terus Baca-baca doa kan Sampai akhirnya Sepedanya kembali enteng lagi Tapi tau-tau Ada sosok pocong Di depannya gengs Dan buat bu guru Sangurah mendadak Jatoh Untungnya kebetulan Pada saat itu Ada warga yang lewat tuh Ditolongin Kenapa bu bisa jatoh? Ya diceritain kan Geger lagi lah Kalau ada teror pocong Di kampungnya Tapi si bu guru itu Melihatnya pocong tersebut Seperti sosoknya Majuhar Dari situ warga langsung Mengasumsikan Kalau ternyata ada Dua sosok yang berbeda nih Yang memang sedang Menghantui desa mereka Dimana kemungkinannya Memang berdua ini Bergentayangan Karena sama-sama mati Dalam duel carok Nah biasanya kan tadi Orang-orang yang melakukan carok Itu salah satu syaratnya Semacam punya ilmu gitu lah ya Yang dikatakannya ilmu kebal Tapi gue juga kurang ngerti Kenapa kalau punya ibu kebal Mati-mati juga Dibesat celurit Yang jelas rata-rata Pada ngilmu dulu lah Ke dukun gitu Tapi biasanya dukunnya Bukan di kampungnya Wandi Di kampungnya Wandi tuh Gak ada dukun Jadi pada ngilmunya Ke kampung-kampungnya rumah jauh Yang ada dukunnya lah Nah waktu itu Si Wandi juga sempet Dibawa sama Cak Halim Buat ngilmu di dukun tersebut Di dukunnya Cak Halim Tapi waktu itu Si Wandi cuman kayak disuruh Puasa muti Sama hal ritualnya Sebenarnya Wandi bilang Itu gak ada ngefeknya gengs Karena ya dia juga Gak jadi kebal ini Cuma karena penasaran Akhirnya Wandi ke rumah dukun itu lagi Yang dulu sempet Ngajarin dia sama kakaknya Nah disana Wandi menceritakan Kalau sosong pocok kakaknya Ini kok kayak bergentayangan Kemudian dukun itu berkata Kalau sebelum carok itu dimulai Cak Halim telah mengembang ilmu Baru lagi Tapi ilmunya bukan dari saya Saya hanya memperkuat jimat Dan manternya saja Asalnya saya gak tau Dia belajar dari mana Tapi melihat jimat yang dibawahnya Saya tau itu adalah ilmu yang berbahaya Karena itu ilmu untuk hidup abadi Dalam artian Ketika dia mati Dia akan terus bergentayangan Karena bumi tidak mau menerimanya Dan sebenarnya dia sendiri Juga akan merasa tersiksa Dan maka dari itu Dia akan menghantui orang-orang Terdekatnya untuk minta pertolongan Wandi terdiam kayak Ah masa sih Dia percaya gak percaya Sama yang dikatakan sama dukun itu Tapi ya gimana ya Di satu sisi lain Wandi sendiri kan juga telah melihat Penampakan pocong kakaknya sendiri Dan keluarga yang lain juga sama Jadi memang ada sesuatu Yang tidak normal disini Yaudah Wandi terus nanya dong Lalu apakah ada cara nih Untuk menenangkan caset kakaknya tersebut Atau agar tidak bergentayangan lagi Dugun itu menjawab Ikat kembali tali pocongnya Tapi yang harus melakukannya Adalah keturunannya sendiri Jadi kebalik nih gengs Biasanya Namanya tali pocong itu kan harus dilepas Tapi ini malah ternyata Harus diiket lagi Biar kayak dibelenggugi tuh Arwah dan ilmu yang bikin Si orang itu gentayangan terus Dan jatuhnya biar Tidak gentayangan lagi di dunia Dan bisa masuk ke dalam Dunia kubur Yang kemungkinan besar Yang akan disiksa di dalam kubur Tapi ya memang itu Jalan yang seharusnya Ya berbeda dengan orang biasa Yang meninggal Maksudnya tanpa ilmu Itu kan katanya justru Tali pocongnya harus dilepas Agar dilapangkanlah Sisa kuburnya Dan disitu juga Wandi sekalian Yang nanya mengenai pocongnya Mak Juhar Kalau Mak Juhar nih harus gimana Namun dukun itu gak tau Karena Mak Juhar itu bukan muridnya dia Yaudah atas saran dari dukun tersebut Wandi laporankan ke keluarganya Dimana keturunannya siapa nih ya Vivi yang harus Mengikatkan lagi tuh Tali pocong ayahnya Yang telah digubur Awalnya keluarga tentunya ragu Apalagi ibunya Vivi Karena Vivi kan masih kecil ya Pasti dia ketakutan lah Kalau misalkan pocong ayahnya itu digali lagi Terus dia ngeliat tuh ayahnya yang Kurang lebih udah 2 mingguan Terkubur disana Udah agak busuk pasti Cuma warga lainnya udah mulai resah Yang mengakibatkan ada pelakuan-pelakuan yang gak enak lah Pertama Vivi gak ditemenin tuh Karena pada takut sama pocong ayahnya Jadi dia kayak sering dibully Dikata-katain Dan keluarga Wandi pun juga jadi Domongin macem-macem Jadi akhirnya kayak kena mental Akhirnya setelah rembukan Dengan bantuan warga sekitar juga Dan ketua RT Ramean tuh pada gotong royong Buat bongkar Kuburannya cak halim lagi Vivi juga dibujuk tuh pelan-pelan Dan diberi pengertian Mengenai tentang orang meninggal gimana Mengenai jenazah Pokoknya banyak yang membantu juga sih akhirnya Kayak bu guru Itu mengajari tuh ke Vivi Tentang hal-hal kematian Jangan takut sama jenazah dan sebagainya Ya tapi ujung-ujungnya Vivi tetep nangis sih Karena dia lumayan takut tuh melihat ayahnya yang sudah Ya udah 2 minggu Udah agak busuk gitu Buat anak kecil emang Ya sebetulnya trauma ya Tapi dia disitu ditemenin terus tuh Sama Wandi Sama ayahnya gitu kan Di samping Vivi Diajarin dipandu gitu Untuk mengikat tali pocong ayahnya lagi Setelah udah selesai ini Akhirnya digubur Ditimpak lagi dengan tanah Dan semua warga yang pada saat itu datang Bantu doain Dan terus habis itu pada nanya nih Terus pocongnya si Majuhar gimana Apakah harus diikat juga Tapi kan gak ada keturunannya di kampung itu ya Dulu Majuhar sih punya istri Tapi istrinya mah kabur udah lama Karena kelakuannya Majuhar kan kasar Yang jalankan ke istrinya Ke orang lain juga sama Tapi pada bilang udahlah dicoba aja Kita ikat juga talinya tuh Biar masuk ke dunia kubur Jangan gentayangan intinya Akhirnya digalilah tuh kuburannya Majuhar Yang ternyata pertama nih Posisinya Tali pocongnya Emang masih terikat geng Sebelum dilepas Lah kokolo yang ini masih terikat Dan posisi ngadepnya juga salah Dimana harusnya kalau orang dikuburkan itu kan Kakinya menghadap Qiblat Ini malah dibalik Membelakang Qiblat Rame tuh warga loh Ini waktu itu siapa yang ngubur sih Dan pas diingat-ingat lagi Ya memang yang ngubur waktu itu adalah Antek-anteknya Majuhar Karena si tukang gali kubur disitu aja tuh Gak sudah nguburin si Majuhar Karena ya kelakuannya jahat Tapi kan antek-anteknya itu udah pada di penjara ya Karena kena hukum pidana gitu kan Ngilangin nyawa orang Gak bisa ditanyain langsung sama warga Ini gimana sih lu pada nguburnya Gak ngerti nih Mereka sengaja menguburkan kebalik begitu Terus gak ngelepas tali pocongnya Karena gak paham mungkin Perkara mungkin mereka juga kayak buru-buru Soalnya dicariin polisi Kan udah mau ditangkep tuh Abis kejadian yang kemarin dual carok Mereka kan kabur Sampai akhirnya ketangkep Atau malah memang mereka nih sengaja Agar Majuhar ini gak tenang dan gentayangan Karena sebenernya bukan rahasia umum juga Kalau Majuhar ini suka berbuat yang semena-mena gitu loh guys Gak hanya ke warga kampung Ataupun ke istrinya Ke anak buahnya juga sama Jadi kayak banyak orang yang ada denam sama dia Seperti halnya si anak buahnya yang damin tuh Namanya damin yang Membajok Majuhar yang bilang gak sengaja Kayak apa iya benernya sengaja Atau itu adalah sebuah kesempatan digunakan Karena memang punya denam sendiri Ya pokoknya banyak gosip-gosip warga disana gitu lah Tapi akhirnya sama warga dibenerin tuh Diputir posisinya Dan ikitan tali pocongnya dibuka Karena kalau dipikir-pikir Majuhar ini sepertinya tidak mengembang ilmu Yang seperti kayak Cek Halim Dan sebelumnya kan Ternyata emang talinya udah keiket Belum dibuka Jadi setelah itu ya dibuka aja lah biar normal Abis itu baru diguburkan lagi Dan bener aja setelah itu Tidak pernah ada gangguan teror pocong lagi di kampungnya So itu cerita Wani yang harus kehilangan sosok kakaknya Yang sebenernya sangat diandalkan nih Cek Halim yang sama keluarga Ditambahkan Cek Halim juga berarti meninggalkan istri Yang jadi janda sama Anaknya tuh semata wayang Karena Carok Madura Ya makanya Carok Madura ini katanya masih menjadi Perdebatan orang-orang sana Yang tidak ingin hal seperti ini tuh Dianggap sebagai tradisi Karena efeknya Ilang nyawa bos Dan di jaman modern gini Malah bisa masuk ke tindak pidana tuh Jatuhnya kayak si antek-anteknya Majuhar Udah lah ilang nyawa Tindak pidana Gentayangan pula Yang satu karena ternyata ngilmu Yang satu karena Gak dilepas Itu telipoci Terus kebal gitu Ngadepnya Jadi dua-duanya neror Ya mungkin juga sebenernya Lebih keminta tolong kali ya Buat di beneran itu Ya kita mah hidup damai-damai aja lah geng sih ya Terima kasih Wani untuk ceritanya Dan terima kasih juga buat teman-teman semua Yang pada mau kirim-kirim cerita Langsung aja kirim ke email di bawah ini Sampai jumpa lagi di teman-teman cerita selanjutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum